Oke Acer, balik lagi sama gue, Asrit Host Magang di channel Velo terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah kali ini kita udah dapet pinjemen Jaman Honda Accord Maestro Tahun 1990 Sosok tau gue Kata orangnya 90 Oke dan kita akan lihat velg dan ban apa aja Yang bisa fit di Honda Accord Maestro ini Langsung aja kita cek di ring 15 nya Oke sekarang nih udah ada Rai S2 Dengan ring 15 Lebarnya itu 6,5 Offsetnya 42 Dan disini kita pakein Forcium Hena Ukurannya itu 195-50 Kalo untuk fitmentnya sih keren sih Racing banget gitu kan ya Yang belakangnya juga Agak masuk sedikit Karena dia ada Ininya ya Apa namanya Fendernya Ada fendernya sedikit Jadi dia agak masuk Jadi model-modelnya tuh kayaknya agak Apa kalo begini tuh apa Stance Chamber Agak chamber ya Dan ini Udah diceperin ya Kondisi mobilnya tuh udah diceperin Jadi Kalo aslinya Itu gak akan sependek ini Dia agak masuk Terus yang depan juga agak masuk Keren sih Tapi untuk di ring 15 ini Karena dia Lobangnya itu 5 520 Eh 5114 ya Jadi agak susah Jadi kita langsung naik ke ring 16 ya Kita liat di ring 16 ya Oke Di velg ring 16nya Ini kita ada diamond Diamond ini ring 16 Lebarnya itu 7 Offsetnya 40 Dan disini kita pakein Yokohama Blue Earth Size-nya itu 195-50 Ring 16 ya Keren sih Putih Campur bronze ya kan Racing banget Depannya Dia mungkin karena offsetnya Agak sedikit Lebih kecil Lebih kecil tadi kan itu 42 ya Ini dia 40 Jadi Agak keluar dikit Tapi masih masuk sih Karena dia Apa tadi namanya Vendernya ya Vendernya agak lebih gede Tapi keren sih Nah untuk bagian belakangnya Belakangnya juga masih masuk Dan dia agak Chamber gitu kan ya Tapi keren sih Ganteng sih Diamond dipakein ke Maestro ini Kalau menurut Pas banget JDM look banget Kalau kata Ilham Oke Tapi masih ada di ring 16nya Kita cek lagi Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya Masih di ring 16 Kita ada HSR Stone Dia ini Lebarnya 7 Dengan offsetnya 40 Dan ini kita pakein Apa nih Z-Tex HP 1000 Ukurannya 205-50 Ring 16 Keren Masih tebel ya Dan Sekali lagi diingetin Ini tuh udah diceperin Jadi aslinya Gak akan sependek ini Ini Tuh ini Masuk banget Tapi keren sih tampilannya Kita liat yang belakang Yang belakang juga masih keren ya Tuh Masuk Dan dia Karena Vendernya juga lumayan Lebar Jadi bannya tuh Masuk ke dalam Dan offsetnya masih tinggi M40 Keren sih Kalau menurut kalian gimana Kita langsung Ke ring 17nya Terima kasih telah menonton Oke Selanjutnya Aduh ini keren banget Ini ada HSR Tomok Tomok ini Ring 17 Lebarnya itu 7,5 Heh Nyontek dulu 7,5 Offsetnya 45 Dan disini Dipakeinnya itu Acelera PHIR 21545 Ini ganteng banget sih Warnanya tuh Black Polish Two Tone Dan Apa ya VIP banget gitu Elegan banget Dan keliatannya jadi lebih besar Kayak bukan ring 17 ini Jadi kayak ring 18 Karena dia palangnya sampai ujung Keren banget Untuk fitmentnya sendiri Tomok ini Dia karena offsetnya juga masih Besar ya 45 Jadi dia masih masuk Dan ditambah lagi Ini kan Maestro ini ada Vendernya ya Jadi Dia masuk gitu Bannya Dan ini juga kayaknya udah dikasih chamber Jadi Bannya tuh Masuk ke dalam nih Keren banget Wih Uuuuuh Oke di ring 17 ini Ada HSR Bavaria Dia ini Belang lebarnya Bentar Lebarnya itu 7,5 dan 8,5 Offsetnya 45 dan 37 Dan ini dipakein Ban PHI 195 40 Jadi masih tipis banget nih Bannya Tapi fitmentnya keren banget sih Ini bannya Ini bannya narik Terus Karena ini udah diceperin Mobilnya jadi Pas banget gitu Lihat Hih Dan kayaknya Kenapa? Iya Vendernya itunya pas banget Dan Ini karena tampilannya tuh elegan Jadi Yang tadinya udah dipake racing Tuh keliatan racing banget Ternyata dipakein velg elegan pun Keliatannya jadi elegan loh nih mobilnya Keren ya Kita liat lagi ring selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke masih di ring 17 Ini ada HSR Minas Dia ini dari NX Series Dan spesifikasinya itu ring 17 Lebarnya itu Lebarnya 7 Dengan offsetnya 42 Ini kita pakein Ban Versium Octa 20545 Sama ya depan belakang fitmentnya Rata Lebarnya 7 Tetep masih Lebih masuk ya Daripada bodinya Karena ini kan memang Vendernya gede banget Lebar banget gitu ya Tapi keren sih Mungkin karena memang Modelnya juga udah Palang gitu kan ya Racing banget Warnanya juga cocok banget kan Grey ke putih Masih masuk Ganteng sih Gimana kalau menurut kalian Jangan lupa selamat menurut kalian Sampai jumpa lagi ya Oke selanjutnya ada HSR Rally Ini dia ring 17 Spesifikasinya lebarnya 7 Offsetnya 45 Dan ini kita pakein ZTEX HP 1000 Dengan ukuran 205 45 Masih lumayan tebel sebenernya 45 ya Dan ini kan karena udah diceperin Jadi keliatannya gesrot banget gitu Dempet banget gitu sama vendernya Tapi masih aman sih Tadi udah dicobain belok-belok juga masih aman Keren sih Modelnya Rally-Rally Sesuai sama namanya Rally gitu kan Bagian belakangnya juga seperti biasa Masih masuk Tapi fitmentnya keren Pas banget kalau menurut gue So tau aja dulu ya kan Cocok fitmentnya Ya ini gue dikerjain nih kayaknya sama Ilham nih Pokoknya keren banget Tapi kita masih ada lagi Velaknya nanti kita liat selanjutnya kayak apa Sampai jumpa ya kan Sampai jumpa ya kan Oke selanjutnya di ring 18 ini ada Worsburg F1 Dia tuh lebarnya 8 Offsetnya Offsetnya 42 Dan ini kita pakein bannya PHI 205 40 Keren ya bener kan Iya bener 205 40 Ini depannya nih Yang gue suka nih bagian depannya Pas banget gitu Fitmentnya tuh Masuk Celup Ganteng sih Keren sih Yang belakangnya juga keren Nih Pas banget gitu keliatannya Dan keliatannya tuh lebih Lebih besar lagi Karena dia palangnya sampe ujung Modelnya keren banget Sampai jumpa ya kan 婚 hehe Keren Oke sekarang di ring 18 nya kita ada HSR flow foam ini yang tipe akegula spesifikasinya itu ring 18 lebarnya 8 offsetnya 45 dan ini dipakein acelera PHI ukurannya itu 20545 jadi keren banget sih fitmennya nggak rata bodi sih ini dia masih masuk ke vendor ya terus yang untuk bagian belakangnya juga wih nih keren banget sih tapi ini masih masuk karena dia vendernya juga lumayan besar ya dan memang kayaknya dibikin belang lebih bagus deh velgnya nih mungkin depannya itu 8 belakangnya mungkin 9 nih biar lebih keren velgnya so tau aja gua namanya juga masih magang oke selamat menikmati oke masih di ring 18 ini ada HSR independen lebarnya itu 8 offsetnya 40 lebih kecil ya tapi tampilannya keren sih dan untuk bandnya tadi salah ternyata yang tadi itu 205.45 dan yang sekarang tadi itu 205.40 sekarang kita pakein yang lebih tebel 205.45 ini karena udah di roll fender ya jadi dia masuk dan ini bagian belakangnya juga keren banget masuk gitu pas gitu dia ke dalam si fendernya nih sekali lagi ini udah diceperin ya mobilnya jadi kalo misalnya yang standar itu pasti gak akan seturun ini tampilannya keren sih kayaknya ini memang tutun so tau aja dulu ya kayaknya ini emang tutun keren deh nih mobil ini gimana kalo menurut kalian selamat menikmati oke itu dia tadi fitment untuk Honda Accord Maestro ada ring 15, 16, 17, dan 18 nya kalian tinggal pilih lebih cocok yang mana nih untuk Honda Accord Maestro ini sekian dulu video kali ini gue Asrit Hos Magang undur diri jangan lupa inget velg inget HSR selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati